Intro Jadi kita teranggap masalah ini serius sekali Mulai kita semua, pokoknya tidak melukis ikhlas Mulai kadang-kadang kita tidak berlaku, kita berlaku, kita berlaku Kita berlaku, kita berlaku, kita berlaku, kita berlaku Kita berlaku, kita berlaku Kita berlaku, kita berlaku, kita berlaku Kita berlaku, kita berlaku Jadi orang dulu itu berlaku sampai uraan Jadi kadang ilmu itu hanya bisa dijelaskan dengan bahasa yang sedikit uraan Karena itu orang itu juga berlaku, asal latar belakang orang alim Kecuali orang uraan dalam itu, itu adalah profesi Jadi kita teranggap, kenapa orang alim itu sering beda dengan orang warok Ilmu itu kadang hanya bisa dijelaskan dengan uraan Tapi uraan adalah ilmu, bukan karena uraan arugansi Otoriterian dari orang lain Misalnya kalau Ini bapak pula tidak berlaku Sudah, kamu berlaku, kamu berlaku, kamu berlaku Ternyata Rasulullah yang tidak berlaku, kamu 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 berlaku Contohnya adanya, itu tidak pernah, asuh, asuh tidak bisa elek, mutah dan berlaku Terus ada orang, aku nanti, kamu berlaku, saya masih ada akhlak yang ada Tapi kadang hanya ada ilmu, kadang adalah kasar Orang yang muda-muda menarik balik kemana, goe, itu aja, asuh, mutah dan berlaku terus ada orang-orang karena orang-orang akan mengikuti orang-orang berkata dan berkata 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 dengan orang-orang ada orang-orang, dia tidak mengikuti ilmu tapi ilmu itu hilang, gara-gara menyenangkan kenapa ini karena menyenangkan? orang-orang itu kadang seorang rita yang sangat sudah menyenangkan itu berpikir anak butuh, itu berpikir di ulama itu, itu berpikir sesuai mati jadi dia berpikir sesuai mati sesuai mati kalau di ulama itu perasaannya ibadah seakan-akan kamu mati nanti orang menabungkan perasaannya perasaannya tidak ada baik-baikin merasa melarat kalau orang yakin mati sesuai, itu bisa juga maka orang tidak merasa melarat mesti kelihatan mereka mesti mencari mereka kalau orang yakin mati sesuai, ada di satu-satu ini bisa mencari mereka sehingga mereka mencari mereka jadi, jadi jadi, jadi jadi, jadi jadi, saya berpikir saya berpikir saya berpikir di akhirat ke anak itu jadi saya berpikir mengajikan terakhir setiap sholat, Dewi Nabi ada yang sholat karena tadi saya berpikir berbiaya tinggi tapi uangnya 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 terus merosok akhirnya ini cerita ulama tenang tapi kalau ulama punya watak seperti ini dikritik pengeran tetapi dia itu merasa abadi di bumi maknanya mereka itu dianggap suwi pengeran, saya ingin tahu kalau saya berpikir saya berpikir sehingga tidak yang itu yang itu itu yang itu itu tapi rosa munik itu rosa 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 karena saya menerang pangeran itu mengkritik kiai itu sama pangeran itu mengatasi kiai laku itu mengkritik kiai walaah yang mengkritik pangeran itu mengatasi kiai laku itu cuma aku ngomong dengan sampaian bahasa ilmiah itu bahasa yang tidak ada baik bahasa ahlak ilmiah itu kadang butuh tidak ahlak butuh jelas dan vulgar, transwara bahasa ini orang biasa yang mengkritik kiai kita kalau orang bisa melakukan itu yang sama salil vimari yahmi ilmiah bahasa ini orang yang berlaku orang yang berlaku di Alim sudah berlaku orang yang berlaku protes aku biasa tidak mau berlaku itu khas-khasnya orang Alim terus dia niru aku ngomongnya sepenuhnya orang Alim itu kan dosa ngomongnya ini cerita sebab itu saya juga kaget misalnya saya kaya Yesus Yesus itu kan dari anak pangeran orang-orang kristian aku ngomong Yesus anak pangeran tapi orang yang berlaku kalau anak pangeran aku kapan makanya Quran yang mengkritiknya gitu saya inginkan aku anak pangeran anak pangeran orang yang panggilan 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 mereka ini tidak akan mengkritiknya salah pangeran begitu itu. Makanya dulu, makanya di Jakarta terus ramai dengan kepenistaan agama karena sebetulnya itu ilmiah biasa. Kalau Allah punya anak lalu bedanya siapa? Terus jadi vulgar. Yang nolong kelahiran ini? Sopo. Bayarnya piro pas kelahiran, terus jadi panjang. Tapi saya pastikan dalam teori-teori ilmiah. Al-Quran, kanjeng Nabi yang jari ini dan kita yakin tentu ya. Akramul Holgi. Itu tidak bisa menghindari bahasa vulgar. Tentu untuk Nabi tidak kita bahsakan kasar atau arogan tapi tetap tidak bisa menghindari bahasa vulgar. Karena ilmu itu butuh. Butuh apa? Vulgar. Maksudnya orang alim juga berbeda. Karena di sini orang alim juga bisa-bbeda. Karena tadi ada ilmu yang harus dijelaskan dengan kasar. Misalnya contohnya orang tomah. Contohnya apa saja? Orang tomah itu orang kepinginan. Ini segelam-segelam contohnya kalau masalil kalbi. Tapi saya rasa ada Al-Quran dalam konteks seperti itu. Al-Quran mengkritik ulama itu Allah mengatasi ulama. Saya mengatasi ulama itu. Makanya ya kalau Rasulullah itu kadang misalnya bangun negur sohabat. Terus kayak katut-katut negur sohabat. Lalu itu apa saja? Maksudnya kadang orang salah kapra. Misalnya bangun negur putranya. Itu santri. Aura pati senang di putranya sendiri. Jadi bangun ini canggung. Bangun hatasannya mengkritik putranya salah. Jadi orang itu sadar. Sudah. Tapi saya pastikan dalam tradisi ilmu itu memang kadang kasar. Kayak tadi pengirahan mengkritik. Bagaimana mungkin aku dihantar. Saya ini cerita. Sekarang itu adalah. Aku berpikir. Aku berpikir. Aku berpikir. Aku berpikir. Karena aku berpikir jadi. Aku berpikir. Aku berpikir. Dia nggak pernah kira-kira. Pacaranku berpikir. Aku berpikir. Terus berpikir kelahiranku berpikir. Terus kedua ada Paradok. Paradok ini juga menghilangkan tradisi kasar, ngomongan kasar itu tidak ada, ilmu itu lebih gampang dicerna misalnya ini ya, orang-orang ini misalnya orang-orang kan aku cakap kemampuan saya, karena modifikasi jadi ini jadi ini para pencah kemelek, tak kaya jadi wali terus kan jadi melek, tapi dimodifikasi jadi ilmu misalnya begini pengirahan itu tidak mengeritik teori, tidak isa itu pengirahan mengeritiknya mengenai coba sekarang terus kena canggam kemelek, terus nanti kelihatan kalau isa itu tidak Tuhan misalnya isa, aku bakul bakmi, kamu ingin mengeritikannya? bakmi apa? bakmi benar-benar suka sering makan bakmi, jangan marah ternyata terus isus diajak bakmi ini makan bakmi, nanti rombong piring Alhamdulillah, aku mau ditamani pengirahan itu juga suka kita nah terus dia kemampuan, aku bayar, aku ternyata gitu para beg, aku bisa bayar ke pengirahan, makan bakmi terus misalnya, Alhamdulillah, aku mau dipinarai pengirahan itu juga sakit nyubuhi, sakit maka macam-macam tapi tak ada hari yang telah habis kuat, tapi ketajuan ini yang mempertegas bahwa Yesus itu tidak mungkin itu Tuhan jadi kadang aku tuh canggam apa? aku berhubungan ini aku tidak mau canggam api-api apa itu pengirahan itu juga? karena ya pulang kok sebarang ini pengirahan biru itu orang segeru dia itu terus coba bayangkan, terus ada orang cerita Alhamdulillah, aku sedih ini pengirahan di lantai aku lantai, aku lantai, aku lantai, aku lantai lepas di lantai, lemes munggut lemes kirang makan terus makan, terus sehat mau justru dengan penjelasan yang kasar ini menjadi jelas kalau Yesus itu tidak Tuhan ini kegembangan, ketinggungan ini dan canggam kemele pulang itu canggam kemele tapi pulang sunnah nanti sunnah itu ada motif ilmi nah canggam-cangkemele saya yang asli-asli katanya itu bisa dibangun sebetulnya untuk untuk apa? ilmiah tidak bisa jadi ya tentu saya tidak mensifati koran hadis dan kemalahan tidak kita, kita menjelaskannya pakai itu, cuma saya pastikan untuk bahasa ilmiah kadang harus kasar namanya nabi nanti ngerti kan walaukana muron katakan kebenaran meskipun itu baik, karena kadang harus diredaksikan misalnya pak mustofa kan kelem-rak kelem kadang tapi aku ngerti juga itu sunnah rasul tapi kelem-rak, tidak ada yang cinggul itu jubli turat, tetap kelem-rak pastinya tidak etis mungkin aku tidak etis, tapi itu satu-satunya cara cara bully cara bully semua mustofa nah itu nah koran seperti itu karena orang kuno yang berani, orang tidak merdik wah ini merdik kecil kok sakit? orang kuno yang digoreng tidak ada yang merdik kecil orang kuno yang digoreng itu kan sesuatu yang harus dibuang nah itu dijubur digoreng karena dengan demikian itu mentah baik, mentah snack mentah jendal bahasa Arab itu mengkritik, mencemooh dan orang kuno yang merdik kecil tidak ada yang merdik kecil orang kuno yang digoreng orang kuno yang digoreng orang kuno yang digoreng orang kuno yang digoreng itu memang di antara aturan bahasa ilmu kita harus kasar memang kalau terpaksa nah misalnya kita harus ahli kasar-kasar gini kita harus ahli cuma kan tidak ilmiah masih untuk khadunasi kepentingan pribadi ini yang menjadi buruk kan jangan kemelek kok itu tidak boleh tapi kalau demi agama boleh berarti nguntek-nguntek dalam hal agama itu boleh masyur itu ini kita debatnya Ibrahim dan Amro mau ada pesta menyembah berhala paginya mau ada sesajen masal malamnya berhalanya ditutup IKB kecuali yang gede terus dikalungi ke apa ketika mereka tanya siapa yang berbuat ini ya paling-paling Ibrahim selama ini yang kritik berhala itu Ibrahim dipanggil Ibrahim ini kan contoh yang kemelek tapi tentu Nabi tetap menghentikan cuma ini cerita bahwa untuk kebenaran harus menghentikan yang kasar ya misalkan yang lakon ini ya takoknya yang lakon kalau aku ramah yang berlaku kalau aku takok ya sehingga berlaku ya berlaku tidak mungkin ditakok jadi tersangka lu seperti yang berlaku apa ya tidak bisa goblokan dan sehingga goblokan pertama Ibrahim digoblokan kamu tidak berlaku apa yang berlaku yang berlaku ya sehingga goblokan jadi nabi gak kasar dalam konteks iqomah tilhak orang itu harus kasar kalau aku tidak berlaku tapi biasanya pikirkan malah jadi memang orang itu kadang harus kasar tapi tentu di iqomah tilhak karena gak ada pilihan manusia itu kalau sudah goblok sekarang yang kuat itu gak bisa mau gak mau akhirnya Allah pun yang kasar aku akan berlaku dan aku akan berlaku jadi itu adalah pengiranmu yang berlaku yang terserah kemudian orang itu waduh yang ada pengiran jadi kacau yang ada pengiran tapi itu dia berlaku orang yang berlaku orang itu dan orang itu orang itu orang itu yang berlaku ya kalau kamu bisa berhenti sama, kamu kacau kamu kacau, kacau, kacau tapi justru dengan kekacauan ini jelas sekali, nah pengirannya sudah? tidak itu karena pengirannya ada yang kita ngerti, dan luar kata sudah kamu tak bisa back ke belingan? MRM pangeranya seperti orang yang lebih detail cuma, YESUS, masalah orang yang kebelingan itu menganggap itu pangeranya karena itu H 복anusstrading semua itu anak itu semua orang, orangnya mengapal koran kadang-kadang mau terjemah, kadang-kadang mau ngaji aku ingin bilang ngaji, ngaji di sini nanti mau ngaji Mustafa tapi sangat masuk ke sana bersama sama tapi nangisan dan ngaji seperti pengirahan mikir nasib jelas baik-baik saya terangkan jadi tahjin dalam tradisi kesusastraan Arab itu ada tahjin ternyata terus baupe orang itu dikritik sedemikian buku maka itu adalah federal kondisi buku dikatakan nasib asib penduduk kedua dikatakan jelas dikatakan nampingan 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 dikatakan ternyata itu tidak perjanjian oh kucing dirapin itu tidak jajikan orang seluruh dunia seperti itu kalau mangel itu Tahzin Tahzin mengkritik dengan tamsil yang ekstrim itu kan memang mau tidak mau itu seperti itu si Idina Ali sudah mengembalikan orang yang tidak melakukan negeri jadi si Idina tidak bisa mengembalikan itu karena karena WC itu kan ada tidak ada apa tidak ada apa-apa tidak ada apa-apa itu tidak ada apa-apa itu tidak ada apa-apa itu tidak apa-apa tidak apa-apa untuk menghilangkan kesombongan saya sadar tidak apa-apa itu memang tidak ada pilihan harus seperti itu tapi kalau saya sudah mencoba terus berpikir terus berpikir seperti itu jadi ilmu itu berpikir tidak terpaksa ilmu berpikir agar itu berpikir tapi itu berpikir apa akan kita berpikir kalau kita berpikir terus pas kekir ini alasan sudah berpikir terus durunya bisa ngelak, jadi gak bisa nuduk, bisa asli kan? asli ya, dari Shoko asli, perafal sukses